Densus 88 kembali berhasil menangkap 3 orang terduga teroris di Riau Densus 88 anti-teror Mabes Polri kembali menangkap teroris di Indonesia 3 orang terduga teroris ditangkap di Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau Penangkapan terduga teroris dilakukan oleh detesmen khusus atau Densus 88 anti-teror Mabes Polri yang dibantu oleh Polda Riau pada minggu 21 Juni 2020 Penangkapan terduga teroris dilakukan di sebuah rumah yang dikontrak oleh ketiga terduga pelaku Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Sunarto tidak bersedia memberikan keterangan saat dikonfirmasi Berdasarkan penelusuran kompas.com, penangkapan tiga terduga teroris terjadi di permukiman padat penduduk di wilayah RT 003 RW 004 Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau Kejadian ini membuat heboh warga setempat, rumah permanen tersebut masih dipasangi garis polisi Mirah Air Tiris Ahmad Azhari Hamidi saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan terduga teroris di wilayah itu Azhari datang ke lokasi penangkapan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Petugas saat itu masih melakukan penjagaan ketat Azhari mengaku tidak mengenali ketiga terduga teroris tersebut Dikarenakan ketiga terduga itu bukanlah penduduk asli air tiris